pesantren itu sumber pesantren itu awal berdirinya NKRI Indonesia tidak merdeka kalau tidak ada pesantren yang berontak Belanda itu kesultanan-kesultanan sunan-sunan awliya habaib alawiin santri-santri kiai-kiai ulama-ulama kuahak-kuahak guasak-guasak gus-gus Indonesia berdiri proklamasi 17 Agustus 1945 dengan undang dan 45 dikarang dibuat oleh para santri-santri Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malikya Middin Alhamdulillahirrahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim as-sadiqul wa'adil amin sallallahu alaihi wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in wuhayyikum tahiyyatan islamiyah khaira tahiyyatin fil alami saya ucapkan salam salam terbaik di alam ini salam islam khaira tahiyyatin fil alami wa'atahiyyatul islam hiyat salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama kali juga saya di di moderatori waduh susah sekali oleh anak saya sehingga saya ngomong nanti gak enak nanti ini gak enak ini mau saya saya mengantemi dia ini sebetulnya ini gak enak betul astagfirullahaladzim begitu saya mendapat undangan apa permintaan untuk mengisi ini langsung saya pikir ini acaranya saya kira satu grup begitu ya 80 orang begitu anak-anak kita begitu tau-tau katanya buahnya sampai dispiralkan kemana-mana apa itu apa jongos kalau kiai spiral kalau salah biasanya orang bangun kalau bener biarin aja viral dimana-mana omongan saya saya tidak tahu tau-tau sampai ke telinga saya padahal saya tidak tahu apa-apa itu kebetulan saya itu tidak punya handphone tidak punya facebook tidak punya youtube tidak punya whatsapp tidak punya wastafel juga tidak punya wadah pokoknya alhamdulillah jadi polisi tidak menangkap saya alhamdulillah tapi dudul ini aslinya 26 halaman 26 halaman terus saya minta tim anak-anak saya supaya disingkat menjadi 7 atau 8 halaman sulit akhirnya menjadi 16 halaman nah ini tadi saya jaga sewaktu setengah jam 30 menit ini perlu 3 jam 3 jam ya tanya jawabnya 3 hari 3 malam ini amplopnya 3 miliar soalnya disana itu mengatakan yes saja 4 miliar itu mengatakan yes saja bulanannya 100 juta betul tanpa banyak kau tendensi ini iya saya tiga hari tiga malam saya enggak suka amplop isinya pertama judulnya saya baca kok jungkir balik di tempat saya pesantren dan dakwah memperkokoh NKRI terus ganti lagi di yang lainnya lagi waktu di apa di viral lain lagi lihat disini pesantren sebagai pilar penting NKRI ini mencela mencela jangan-jangan ini penelitianya tanda tangan tanpa baca dulu ini karena biasanya sekarang orang banyak menandatangani tanpa baca lebih dulu itu banyak sekarang mode mode jadi jangan ikut-ikut yang tanda tangan tanpa membaca dulu jangan-jangan penitian nanda tangan tanpa membaca dulu akhirnya kasihan saya ini jadi tokohnya apa tudulnya pesantren dan dakwah mempertokoh memperkokoh NKRI baik saya fokuskan apa yang di belakang ini mudah-mudahan saya tidak lupa pesantren sebagai pilar penting NKRI ini menghina rasa no way ya kok pesantren kok pilar itu pesantren itu sumber pesantren itu awal berdirinya NKRI apa salah saya Indonesia tidak merdeka kalau tidak ada pesantren yang berontak Belanda itu kesultanan kesultanan sunan sunan awliya habaib alawiin santri santri kiai kiai ulama ulama kuya kuya kuasa guasa gus gus Indonesia berdiri proklamasi 17 Agustus 1945 dengan undang dan 1945 dikarang dibuat oleh para santri santri jadi bukan hanya jadi pilar tapi tidak apa-apa santri santri dan pesantren itu adalah fondasi fondasi berdirinya NKRI tidak apa-apa jadilah fondasi fondasi yang kuat tidak mesti harus jadi tiang tidak harus menjadi genteng genteng banyak orang yang pengennya jadi tembok pengennya jadi genteng pengennya jadi tiang tidak apa-apa biarlah anda semuanya biarlah kita menjadi batu fondasi yang kuat yang tidak akan berdiri gedung tanpa ada fondasi ini gedung convention hall DCC Jakarta convention center ya saya saya ini orang luar negeri luar negeri artinya swasta sekolah saya itu tidak pernah di negeri jadi berarti sekolah saya itu di luar di luar negeri ada ada anak sekolahnya di TK nya Muhammadiyah SD nya Muhammadiyah SMA sampai Pergurandingnya Muhammadiyah saya tanya kamu sekolahnya dimana sejak TK sampai Pergurandingnya saya di luar negeri wah hebat kamu dimana di Muhammadiyah pintar pintar jadi orang yang sekolah swasta berarti di luar negeri begitulah pondok pesantren luar negeri kecuali pondok pesantren yang masuk negeri Allah baik saya mau berbicara pondok pesantren pondok pesantren itu apa menurut penjajah pondok pesantren itu adalah tempat belajar ilmu agama islam bilik-bilik kecil-kecil gelap kumuh sempet apek amune dan orangnya pakai sarung kerjaannya hanya MTSN makan tidur sholat ngaji jadi bukan bukan tanah ya negeri makan tidur sholat ngeliwet di jawa itu kerjaannya ngeliwet ngeliwet anak-anak nasi MTSN tapi sekarang tidak pesantren itu sekarang lembaga pergerakan pendidikan kehidupan islami yang totalitas 100% itu sekarang jadi pendidikan yang ada di pesantren itu pendidikan kehidupan sebagai pilar-pilar dakwah islami yang diajarkan apa apa yang ada di pesantren itulah yang jadi dakwah kehidupan itulah yang didakwahkan di pondo pesantren itu tidak ada nyontek tidak ada sogok suap ya betul nah sekarang kalau tidak pakai kalau tidak sogok suap itu betah sogok suap itu sudah sun sun soalnya apa kepala sekolahnya nanti bisa tidak naik kerasir karirnya itu betul atau tidak tercuali pondo pesantren soalnya apa nanti kalau di akhirat tidak bisa sogok suap malaikat tidak bisa tidak bisa meskipun punya pabrik pengen masuk surga eh malaikat ini 5 miliar 10 miliar 1 triliun tidak bisa pondo pesantren tidak ada sogok suap kenapa itulah pendidikan itulah pendidikan keislaman yang totalitas dari pagi sampai malam bangun tidur sampai berangkat tidur di didik itulah pesantren keteladanan nomor 1 saya mau tanya sekarang ini pemimpinmu kok kok tendensius sekali tempatnya 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 tidak lucu pemimpinmu itu bapakmu gitu loh apa yang mimpin tok-tok tanam gitu yang mimpin apa namanya itu ojek yang mimpin itu ada keteladanannya apa tidak kiai siap jadi teladan paling duluan kiai itu paling takut masuk neraka kenapa kiai itu akan paling depan masuk neraka kalau tidak mengatakan yang benar itu benar yang salah itu salah para pemimpin kalau kamu jadi pemimpin supaya tahu harus tahu dengarkan ini Pak Hasan ngomong ini Islam yang ngomong bukan Hasan loh ya Quran ini ngomong kalau kamu tidak yang kalau tidak membenarkan yang benar menyalahkan yang salah kalau tidak menyatakan kebenaran tidak menyalahkan yang salah kamu akan paling depan masuk neraka akan didemo nanti di akhirat ada demo bukan dewa buruh bukan demo ojek bukan demo ibu-ibu ya demo nanti ada demo ya Allah itu orang menipu saya orang itu menyesatkan saya orang itu membuat saya bodoh azablah dua kali lipat laknatlah ya Allah demonya itu gitu apalagi kiai paling depan masuk neraka kalau tidak mengatakan yang benar itu benar yang salah itu salah makanya jangan jadi berebut jadi pimpinan oh ini bukan politik bukan politik ini nanti dikaren ujaran kebencian ini namanya bukan ujaran kebencian ini namanya ungkapan kecintaan yang ditepuk itu apanya yang ditepuk itu apanya lah iya jadi malam hari ini acara adalah ucapan kau ungkapan kecintaan kiai pada santri-santrinya begitu setuju lah iya membenarkan yang benar menyalahkan yang salah membuat amanu wa amilu shalehat wa tawasawbil haqqi wa tawasawbi shaber itu itulah berarti apa ungkapan apa namanya kecintaan kalau tidak kalau tidak nanti antara yang diikut dan yang mengikuti berantem kalau nanti berpisah antara yang mengikuti dan diikuti di akhirat geger berantem Al-Quran nanti di akhirat saling berantem suami marah sama istri istri marah sama suami di akhirat kenapa karena suami tidak amar marum menemukan kepada istri istri tidak mengingatkan suami nanti di akhirat pada berantem pemimpin tidak mengingatkan rakyat rakyat tidak mengingatkan pemimpin susah dunia rusak dunia karena tidak ada antara kawan dengan kawan sahabat dengan sahabat akan saling bermusuhan daripada bapak-bapak ibu-ibu yel-yel yel-yel yang pengajian kalau soboh itu itu teramah-teramah itu kadang-kadang pakai jel-jel kalau tidak pakai jel tanpa mendapat tambah kira-kira itu ya Allah mari kita jel sama saya mau jelnya Al-Quran mau al-akhillah al-akhillah yawma'idin ba'duhum liba'din persahabat antar sahabat dengan sahabat nanti itu akan saling menjadi musuh al-akhillah itu jel-jel amin halil artinya jamil nanti akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa yang mengingatkan bukan saya enaknya saja gak layak jadi pemimpin pengen jadi pemimpin gak bisa main bola pengen di setem lah orang seperti saya untung saya jadi pelatih Barcelona cuma terlambat mereka orang gak pernah nyendang bola gak pernah nendang bola pengen jadi kapten jadi ditanya mas sepak bola pemainnya berapa nah itu sesuai kondisi dan kondisi bahwasannya kalau dalam kita dan itu musim panas pemainnya 15 kalau musim dingin pemainnya 27 karena apa kedinginan karena apa karena musim di Indonesia berbeda dengan di Irma ini pemain sepak bola apa gak bisa main bola jangan jadi pak menjadi kapten betul tapi bapak saya itu kapten apa jago sepak bola bapak lah kamu ya saya juga anaknya saya harus jadi kapten kita nendang dilatih ya Allah kok nunggu-nunggu gak saya teruskan gak enak lah halal kita ini bagaimana ceritanya inilah di pondok pesantren di pondok pesantren saling tolong menolong saling ingat mengingat dakwah berdakwah yang pemimpin jadi pemimpin rakyat yang jadi guru guru yang tilmit guru dihormati menghargai guru mengetaat pada guru fahimtum orang tua sekarang ortu-ortu sekarang kurang dihormati kurang ditaati oleh anaknya yang salah anaknya atau ortunya kira-kira guru-guru kurang ditaati muridnya kara-gara gurunya atau kara muridnya guru yang tidak sayang kepada murid jangan memaksa murid untuk taat apalagi bapak yang tidak sayang kepada anak ortu tidak sayang kepada anak jangan harap jangan memaksa anak untuk taat kepada ortu betul inilah tidak jalan karena itulah tidak tidak ada keteladanan tidak ada kedujuran tidak ada kesesuaian antara yang dikatakan dan yang diperbuat ya Allah apalagi ya Allah di dunia sekarang banyak yang tidak bisa menjadi teladan keteladanan nol atau tipis banget keteladanan itu tipis sekali betul bapak mencari keteladanan dimana ibu mencari keteladanan dimana sulit banyak montaber munafek tapi berhasil mun montaber munafek tapi berhasil itulah zaman sekarang makanya banyak terjadi apa coro coro nasional corona 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 dua-duanya boleh kalau corona korupsi koruptor rombongan nasional jangan khawatir ini bukan politik bukan ungkaran bukan ujaran kebencian ini ungkapan kecintaan pondok pesantren dibuat sedemikian rupa ini miliknya bangsa indonesia betul-betul bangsa indonesia dari dari mana-mana ya Allah pondok pesantren rumahnya pak kiai tidak lebih baik daripada pondoknya pak kiai menjadi teladan makannya tidak enak tidak lebih enak daripada santri rumahnya tidak lebih baik daripada rumahnya santri tidurnya tidak lebih banyak daripada santri jahatnya ini kebetulan hadiah kelihatan pak kiainya melarat dikasih setelan jas ini ya ya gak apa-apa saya syukuri ajalah itu ketelanan tapi gak tamak jadilah kamu orang yang terhormat meskipun tidak butuh dihormati jadilah manusia yang berharga meskipun tidak butuh dihargai jangan seperti zaman sekarang banyak orang yang dihormati bukan orang yang terhormat banyak orang yang di sederhargai pada orang yang tidak berharga betul ya ya Allah 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 inilah sakralnya hidup sakral itu bahasa apa saya gak tahu pokoknya hidup yang lillahi ta'ala itu namanya sakral apa gitu kira-kira ya suci ibadah lillah ya kan ikhlas itu sakral lah ya hidup ini sakral suci yang begin gak suci itu manusianya Islam itu suci yang gak begin suci itu manusianya demokrasi itu suci yang begin gak suci itu manusianya politik itu suci yang mengotori itu manusia betul perlu dakwah perlu pendidikan astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim semua orang punya kekurangan semua orang punya kesalahan semua orang punya kekurangan kelemahan kelengahan dan bagainya dan bagainya tetapi ini yang diperlukan bukan kesalahan yang menjadi dosa nabi itu waktu perang itu pernah kalah atau tidak pernah kalah atau tidak iya kalah jangan jadi dosa kalah bukan dosa nabi pernah kalah tapi bukan berarti dosa masa kalah ngamuk itu kan pertandingan kalah-kalah ngamuk nabi pernah bertanding kalah betul tapi tidak ngamuk kereta api dilempari kita semuanya bertanggung jawab mengisi ini semuanya negara kita ini harus kita sayangi negara kita ini harus kita sayangi bapak-bapak ibu-ibu saya mau tanya jawaban itu kalau bohong itu dosa apa tidak bu pak pertanyaannya NKRI ini sakit apa sehat yang betul eh polisi tangkap orang jatuh masjid menjelek-jelekkan NKRI jangan ngomong kamu loh ya ayo saya cuma tanya kok ayo masuk penjara mau NKRI sekarang sehat atau sakit hei hei intel tangkap tangkap penuh penjara tuh bukan saya loh ya aman aman iya yang salah yang jawab orang sakit itu cari guru cari polisi cari pemimpin atau cari perawat apa nah ini dia kita ini perlu perawat karena pada sakit ini sakit fisik atau sakit hati atau kolop sakitnya sakit hati atau sakit fisik atau sakit pikiran sakit hati dipersihkan hatinya disinilah yang dikejar disinilah yang dicari disinilah yang dikitab disinilah yang diarahkan oleh Allah SWT agar kita membina diri membina jiwa jiwa yang mutmainnah kita tidak bisa menikmati surga dunia ini karena hati-hati kita ini tidak mutmainnah orang jelek kita biarkan malah kadang-kadang yang blek dibiarkan yang baik ya dibiarkan juga dunia terbalik siya acara TV atau dunia lain dunia ada dunia lain ada dunia terbalik lihat saya itu di airport iya ada laki-laki cingkrang ribut laki-laki cingkrang diributkan betul ya lah perempuan cingkrang ditonton dunia yang bikin terbalik siapa manusia kamu kok tampaknya kok senang sekali bu denger bu ibu-ibu kalau pakai cingkrang ribut gak dunia bangga ya bangga ya bu bapak-bapak kalau pakai cingkrang ribut ribut ini yang salah siapa manusianya ini masalahnya dunia terbalik kita yang akan memeluruskan ini semuanya inilah dakwahnya kita semuanya setahun apalagi anak-anak sekarang ya Allah kalau kawan-kawan minem milenial wah milenial ya Allah anak-anak sekarang gayanya milenial ngomongnya nerocos gitu wah pokoknya ilmiah kerjanya apa berdiskusen argumentasinya yang rasionable saya menanyi aplikasinya di dalam masyarakat maka oleh carnative dan ini sesuai dengan compression compression yang ada dalam buku sekian tidak sesuai dengan tidak aklifatif dan relevan relevannya ini yang penting sehingga mobil ada pusing yang penting yang penting ngomong sistematik ilmiah apa lagi itu reasonable questions questions implikasinya wah boon bareng jatuh kenapa kakinya keselewa di mana wah ini hamstring keselewanya hamstring mau mengatakan sumbangannya jasanya perannya tidak enak harus pakai kontribusi businya habis ada orang mahasiswa mau ngasih sama ibunya ibunya punya kios kiosnya biasa saja ibu kipie ibu ini gimana nih ini uang masuk mana keluar mana administrasinya yang bener bu jangan lupa begini nanti bangkrut alah saya menyangkulahkan kamu tidak pakai terasi terasi tamat itu negara milenial milenial mudah mudahan kamu mudah mudah milenial milenial yang berkualitas dan kita bisa mendidik milenial milenial yang benar mudah mudahan milenial milenial ini menjadi milenial yang berkualitas dan kita bisa mendidik milenial milenial yang berkualitas insyaallah yang akan memintin negara ini milenial-milenial yang berketuhanan yang Maha Esa berpancasila beragama bukan yang milenial yang anti Pancasila, anti Tuhan anti ketuhanan, anti syariah anti keislaman dan begini bukan itu namanya MCK Muslim campur kafir ya Allah tidak tahu artinya sholat itu apa, ini tidak apa beruntunglah Indonesia ada pesantren ada pesantren kalau tidak ada pesantren kalau tidak ada pesantren coba, kejujuran dimana kamu cari? saya mau tanya apa? bu, dimana bapak-bapak ibu-bu melihat kejujuran? di pasar? di masjid? di gedung pertemuan? di kantor-kantor? di majelis-majelis? ada apa tidak? ada apa tidak? tidak ada tipis banget astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim kita didik dakwah kita sebagai pilar-pilar negara ini harus kita didikkan diri kita sendiri yang jujurlah kita menjadi teladan yang akan datang akan diapakan yang akan datang akan diapakan akan dikemenakan negara ini akan dimanakan bangsa ini akan dikemenakan astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim anak-anak sekarang kalau sudah dipegang handphone orang tuanya tidak didengar kalau sudah facebook whatsapp gim-giman bapaknya ibunya tidak didengar kenapa? yukmar wa yunha oleh handphone taat buta kepada handphone taat buta kepada whatsapp nasihat orang tua dia tidak nasihat saya melihat sesuatu kita di airport ini seorang ibu ibu ini seorang ibu disampingnya seorang ibu main whatsapp disini anak perempuan kira-kira anaknya dia kira-kira SD main game adeknya itu kira-kira TK meluyur orang tua ini tidak melihat anaknya anak tidak melihat orang tua dua-duanya tidak melihat adeknya meluyur ini namanya bukan jauh di mata dekat di hati ini namanya jauh di hati dekat di mata Bu kira-kira saya ceritakan ini Bener atau bohong Ada apa tidak Ibu suka gitu juga ya Pak Betul apa tidak Ibu gak sempat mendidik anaknya Bapak gak sempat mendidik anaknya Untung ada pesantren Sekarang Alhamdulillah Pesantren itu beludak Masya Allah Beludak Laris Banyak orang-orang jilbab Hijab Hijrah Kajian-kajian Taubat Mu'alaf Betul apa tidak Pakat man Cari menantu Saya pengen menantu yang bisa jadi imam Atau anak saya Kemana kira-kira Ke pasar atau pesantren Saya ceritakan ini Bohong Atau bener Bener Enggak bener Bukan saya Bukan Kiai Anak perempuan Saya Pengen suami Yang bisa menjadi imam Makanya Kalau punya kawan Punya calon Eh Cuma tanya Kalau Bapak-bapak Punya ada anak Laki-laki Terus disana Disana Ada seorang Perempuan Cantik Manis Menarik Cerdas Ramah Enggak bisa ngaji Enggak sholat Terus belah sana Ada anak perempuan lagi Biasa Enggak cantik Enggak menarik Enggak terlalu memberi harapan Seakan-akan nanti Akan bagaimana Tapi bisa ngaji Sholatnya tertib Kira-kira Bapak-bapak Kira-kira Milih yang Pertama Atau yang kedua Yang berapa Kamu ngomong disini Kita sampai di rumah Berantem sama istri Bukamu Buk Bohong Itu dosa Kalau ada Anak laki-laki Ganteng Gagas Tampan Atlet Necis Memberi harapan Anaknya orang kaya Kira-kira Akan Yang akan datang Hidupnya akan Enak Tapi Enggak bisa ngaji Enggak sholat Buk Buk Kira-kira Terusannya ada enggak Terus disana Ada anak laki-laki Biasa S3 Sedang-sedang saja Atau S3 S3 SD SMP SMA Enggak ganteng Tapi biasa Anaknya orang biasa Enggak hanya orang kaya Yang kadang-kadang Tidak begitu menjanjikan Tapi bisa ngaji Solatnya tertib Bisa Jadi imam Buk Kira-kira Milih yang bisa ngaji Atau yang enggak bisa ngaji Yang A Apa B Pak Dengerin Pak Nanti kalau sampai di rumah Berbeda pendapat Ini harus dibawa ke polisi Enggak bisa ngaji No way Pak Bisa bahasa Inggris Enggak bisa ngaji No way Kalau bisa ngaji Please go on Tahu bahasa Inggris enggak Saya juga enggak bisa Yang gayanya saja Yang penting kan GR Yang penting Zaman sekarang Zaman GR Jangan Lah Allah Ya Allah Inilah Kita mendiri Anak-anak kita Mendiri Anak-anak Sumber daya Anak-anak kita Sumber daya Alam kita Yang kaya Raya Posisi Indonesia Yang dari Cabang sampai Merako ini Antara Asia Dengan Afrik Dengan Australia Sabang Merauke Dari Pacitan Sampai Tarakan Enggak pernah disebut Indonesia itu Dari Barat ke Timur Sabang sampai Merauke Dari Utara sampai Belaka Dari Tarakan Sampai Pacitan Betul? Ada laut Ada Gunung Ada air Ada laut Ada gunung Wah Sampai ada banjir Segala Betul? Enak apa tidak? Ini namanya Sumber daya Alam Kaya apa tidak? Sekarang manusianya Sumber daya Manusia kita ini Bangsa Indonesia Pinter Berkualitas Atau Pas-pasan Atau Bodoh Pak Bangsa Indonesia Bangsa kita ini Umat kita ini Pinter Banget Pinter Sedang Atau Bodoh Atau Bodoh Banget Pinter Bapak Bapak Pinter Pinter Banget Pinter Biasa Enggak pinter Kuplo Bodoh Pinter Apa Bodoh Eh Pinter Sumber daya Manusianya ini Yang perlu kita Bina Yang terjadi Sumber daya Malingnya itu SDM nya itu Betul Belomba kok Jadi maling Triliunan lagi Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Makanya Makanya NKRI Harus kita Kokohan Dengan apa? Dengan Agama Dengan Akhlak Usikum Wa'iyaya Sudah berapa menit? Tidak Kalau gitu saya tutup Yang mau tanya Boleh Yang gak tanya Ya syukurlah Akhirnya kalam Saya cukupkan Dengan kata-kata ini Bahwasannya Ini tadi ngomong Terakhir apa Yang terakhir tadi Coba cakap apa Sumber Ini dia Yang akan mendidik itu Siapa? Yang akan mengisi Kemerdekaan itu Siapa? Yang gak akan datang itu Bagaimana? Kalau gak gitu Siapa lagi? Ya Allah Kasian Kasian untuk yang akan Datang ini Sehingga kita Tidak Bisa Apa-apa Ya Allah Mudah-mudahan Kita bisa menjadi Kokoh Anak-anak kita Bisa kita Didik Negara kita Ini betul-betul Sesuai Dicita-citakan Dari para pendirinya Bung Karno Itu santri Betul? Iya Santrinya Cokro Aminoto Hasim As'ari Itu Kiyai Menurunkan Indonesia Seperti begini Betul? Layah Masya Allah Masya Allah Untung ada Pesantren Untung ada Pesantren Ya Pesantren Kehidupan Yang menjadi Contoh Yang menjalankan Kehidupan ini Sesuai itu Tidak Makan Cari yang Halal-halal Kelelawar Tikus Cindil Kalahjungking Ya Allah Saya Tidak melihat Dengar Ceritanya Saja Merinding Kayak Begitu Menjadi Generasi Ya Allah Kita Jagalah Kita Jaga Istiqomah Kita Iman dan Takwa Kita Dimana Tadi Waktu Maghrib Yang sulit Adalah Rabbun Allah Kemudian Istiqomu Malaikat Tidak Turun Ke Indonesia Pak Bu Malaikat Tidak Mau Turun Ke Indonesia Pak Bu Eh Bangsa Indonesia Malaikat Mala Turun Ke Indonesia Karena Tidak Rabbun Allah Tidak Darsu Mestak Komu Rabbunah Adalah Harta Rabbunah Adalah Tahta Rabbunah Adalah Wanita Rabbunah Adalah Berita Rabbunah Adalah Dosta Rabbunah Adalah Data Rabbunah Adalah Unta Rabbunah Adalah Kereta Bukan Allah Betul 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 Ada Yang Rabbun Allah Tapi Tidak Istiqomu bulan akan rapor rapor kepada Allah ya Allah saya senyum kepada manusia-manusia tetapi mereka banyak maksiat di waktu malam hari gunung juga kecewa dia ya Allah saya menjadi panteknya menjadi pantek pasaknya bumi tetapi saya digrogoti akhirnya rongcor sungai ya Allah saya tidak di bendung tidak diberi tanggul karena orang mikir tanggul jabatannya sendiri tanggul jabatannya yang dibina tanggul sungai tidak di jalankan ya Allah bintang-bintang ya Allah saya menjadi penunjuk bagi manusia tapi mereka tidak mau memakai ini bermanfaatnya gunung hutan ya Allah saya menjadi hutan yang bisa menyejukkan para manusia tetapi manusia banyak maksiat di dalam hutan bahkan dibakar ya Allah saya bumi bumi memberi kesuburan tetapi bumi saya dirusak oleh manusia ya Allah saya angin memberikan angin yang sejuk tetapi oleh manusia tidak dinikmati mereka malah bermakjat banyak-banyak apa lagi? apa yang belum saya sebut? lapor kalau sudah lapor ya Allah kalau begini caranya laut lapor ya Allah ini laut saya laut bapak ya Allah saya laut biasanya saya mempertempat apa namanya manusia untuk berlayar naik perahu tapi dibom ya Allah saya malu saya kecewa maka mulai besok saya akan balik langit marah langit marah apa yang terjadi apa yang terjadi inna ma inna ma wakhiruhum liliau min tashhasu fihil huluh buat aksar surat Ibrahim ya Allah inna lo fa'alu lima yurid fa'alu lima yurid sewaktu-waktu Allah bisa berbuat apa saja maka yang bikin kacau adalah manusianya maka manusia zaman sekarang sudah banyak yang bilang kemanusiaannya manusia yang meninggalkan kemanusiaan itu binatang laki-laki yang meninggalkan kemanusiaan kelahi-lahi-lahi-lahi itu laki-lahi-lahi bukan laki-lahi perempuan yang kehilangan kelahi-lahi perempuannya itu bukan perempuan bu bu kalau kamu melihat laki-laki centul-centul lemah lumulai gemulai jalannya kira-kira tertarik enggak enggak pak bapak-bapak kalau melihat wanita keker tegang kira-kira tertarik enggak pak inilah yang terjadi laki-laki kehilangan laki-lakiannya perempuan kehilangan laki-lakiannya capek 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 manusia kehilangan kemanusiaannya ya binatanglah manusia punya identitas ini bicara tentang identitas sekarang identitas manusia identitas laki-laki identitas perempuan identitas islam identitas harga diri kita harus meninggalkan identitas makan pakai identitas minum pakai identitas berpakaian pakai identitas milih istri milih mertua milih calon milih makanan dan bagiannya pakai identitas kita disuruh murtas bantum awas untung tidak turun azab pol-polan kamu kita semuanya dipaksa untuk meninggalkan identitas murtas islam umat islam meninggalkan keislaman murtas minum cara kafir makan cara kafir berpakaian cara kafir murtas kalau bapak-bapak ibu-ibu lagi menam minum pakai cara kafir mati terlaka bapak ibu-ibu bapak-bapak ibu-ibu amal soleh solat zakat puasa haji berkali-kali sakit bertahun-tahun akhirul kalam ya Allah ini saya ini gimana dibuat begini Allah ini tidak adil kenapa saya sudah solat seperti begini kok masih diseksa seperti begini Allah tidak adil berkmat nakah itu solat yang gak ada gunanya betul betul bapak-bapak ibu-ibu sama milih ini milih itu dan baginya menginang meninggalkan identitas berarti murtad orang islam meninggalkan keislaman murtad kalau saya tidak mengatakan ini saya paling depan masuk neraka fahim astagfirullahaladzim 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 hati hati disinilah hukumnya Allah dengan satu kata orang yang mula-mula solat ke neraka dengan satu kata orang yang fasek orang yang kabar dengan satu kata dengan satu kata dua kata masuk surga betul betul layak astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim meskipun profesor dokter meskipun ketua masyarakat meskipun ketua ormat meskipun tokoh meskipun ngaku-ngaku terdiamangkan ulama suatu ketika ada seorang yang kerjaannya maksyiat 24 jam itu maksyiatnya itu tidak berhenti-berhenti habis mencuri mabuk habis mabuk madon main perempuan habis madon membunuh orang habis membunuh orang temadat tidak pernah libur dalam satu hari itu dari maksyiat dia tahu betul melihat kiai ulama tokoh masyarakat dianggap orang yang pasti masuk surga pak pak yai non siapu pak yai pulau niki orang kayak saya gini ini kira-kira bisa masuk surga apa enggak lo kenapa saya maling madat perempuan mabuk bunuh maksyiat saya tidak berhenti gini apa bisa kira-kira saya itu masuk surga pak kiainya itu ulamanya itu datang ke masjid habis pulang dari masjid penjahat ini anak orang yang nakal ini tadi yang ngakui kesalahannya dosanya ini tadi bertanya gimana pak kiai bagaimana pak ulama saya kira-kira punya tempat di surga apa tidak apa jawabannya nak ya Allah orang seperti kamu itu tidak punya tempat lagi di surga pak kiai punya tempat oh iya saya dapat tempat di surga saya tadi sholat saya tadi begini begitu tanya kepada Allah katanya orang seperti kamu tidak masuk surga lagi oh gitu pak kiai oh ya sudah lah terserah Allah terserah kepada Allah saya percaya kepada Allah tapi terserah kepada Allah akan terus di surga atau di neraka waktu itu ditanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hey Nabi ini gimana ini apa katanya kiai ulama ini yang masuk neraka penjahat ini masuk surga jelas jelas kiai yang ngaku-ngaku masuk surga dan menuduh orang yang masuk neraka itulah yang masuk neraka karena dia korupsi sifat Allah dia mencuri sifat Allah yang menentukan surga neraka itu siapa apa karena dia ketua RT ketua karena dia ulama karena dia kiai karena dia merasa alim lantai dia tahu surga belum tentu belum tentu mari kita didek diri kita sendiri kita dakwai kita sendiri kita dakwai kita sendiri kalau ada orang mati kalau ada orang mati jangan menangisi orang mati itu tangisilah dirimu kalau orang mati jangan kamu boleh menangis tapi jangan menangisi dan lebih baik menangisi dirimu itu saya ulangi kalau ada orang meninggal kalau ada orang mati jangan kamu boleh menangis tapi tidak boleh menangisi kematian itu lebih baik kamu menangisi dirimu sendiri karena belum beramal karena banak dosanya kamu yang harusnya menangisi dirimu itu fahimtum inilah yang terjadi congkaknya manusia congkaknya manusia berani-berani menantang Allah dengan cara-caranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh